Pangeran William takut Harry dan Meghan akan ancam masa depan monarki, ada apakah dengan Pangeran William? Hubungan Pangeran William dan Pangeran Harry terkuat dalam buku Battle of Brothers, The Inside Story of Family in Tumult, yang ditulis oleh biografer kerajaan Robert Lacy. Ia menggali lebih dalam hal-hal yang membuat hubungan kedua kakak beradik tersebut mulai merenggang. Pangeran William disebut mengkhawatirkan keputusan awal Pangeran Harry untuk menikah dengan Meghan Markle. Menurutnya kala itu adiknya terlalu cepat mengambil keputusan. Konflik yang paling fundamental dari dua orang pria yang saling memahami satu sama lain selama hidupnya dan tak pernah ragu mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dan rasakan, tulis Lacy. William khawatir adiknya bergerak terlalu cepat dalam hubungan asmaranya. Dan dia tak segan-segan mengatakannya saat Harry mulai mengungkapkan niatnya untuk segera menikah dengan Meghan. Lanjutnya. Diungkap Lacy, sumber menyebut konfrontasi besar dengan Meghan terjadi sekitar akhir 2016 hingga awal 2017. Kala itu William mengungkapkan kekhawatirannya soal Meghan. Lacy kemudian memberikan gambaran terkait perbedaan pandangan antara William dan Harry tentang pernikahan. William harus menunggu lama sebelum akhirnya meminta Kate Milton untuk menikah dengannya. Ia lebih berhati-hati dan membuat Kate memahami posisinya sebelum akhirnya memintanya menjadi istri demi masa depan kerajaan. William sudah mengaudisi Kate untuk mengambil pekerjaan itu selama bertahun-tahun. Sehingga Harry bertanya-tanya apakah Will benar-benar memikirkan kebahagiaan Harry atau memikirkan masa depan kerajaan tambah Lacy. Untuk William yang paling penting adalah masa depan monarki. Sementara untuk Harry, cinta dari perempuan yang rumit dan menawan itulah yang akhir membuat hidupnya seperti lebih masuk akal. Pungkasnya. Hingga kini tak ada komentar apapun dari pihak istana terkait pernyataan yang ditulis Robert Lacy dalam bukunya. Apalagi baru-baru ini, pangeran Harry disebut curi ide pangeran William. Pangeran Harry dan Meghan Markle dituduh meniru ide milik pangeran William dan menuangkannya melalui kesepakatan kerjasama dengan platform streaming Netflix. Melansir The News, Duke dan Dacid Absasik kemungkinan akan menyalin format dokumentar pangeran William dan mengadaptasinya dalam acara mereka yang diproduksi otak. Untuk Netflix, tak main-main, Netflix bahkan dikabarkan rela merugoh koceh fantastis untuk menggait Meghan Markle dan pangeran Harry yang senilai 100 juta USD atau 1,4 triliun. Fokus kami adalah membuat konten yang menginformasikan tetapi juga memberi harapan. Sebagai orang tua baru, membuat program keluarga yang menginspirasi juga penting bagi kami, kata pasangan tersebut. Siapa sangka deskripsi yang persis sama ini terlihat sangat mirip dengan yang diberikan untuk film dokumenter IDV Pangeran William yang baru-baru ini dirilih berjudul Fringe William, A Planet for Us All. Kesamaan lain yang mencolok antara kedua program ini adalah cara kedua pangeran tersebut terinspirasi oleh anak-anak mereka untuk melakukan sesuatu yang besar bagi dunia. Dalam dokumenter, Pangeran William menjelaskan bagaimana Pangeran George, Putri Cheryl, dan Pangeran Louis mengubah pandangannya. Sentimen yang sama juga diagungkan dalam pernyataan Meghan dan Harry, terutama karena mereka menekankan pentingnya permograman keluarga. Hubungan kedua pangeran ini dikabarkan semakin rumit, apalagi hubungan mereka dikabarkan sudah merenggang sejak 2005 silam. Rumor hubungan Pangeran William dan Pangeran Harry yang memburuk masih menjadi pembahasan selama beberapa tahun belakangan. Semua orang bertanya-tanya kapan hubungan mereka mulai memanas. Seorang ahli sejarah dan konsultan untuk serial TV The Ground mulai mengurutkan insiden-insiden yang membuat hubungan mereka mulai berubah. Di awal tahun 2000-an, Pangeran William dikenal sebagai sosok Pangeran yang kaku, sementara Pangeran Harry dikenal luas karena kecintaannya terhadap pesta dan skandal-skandal tertentu. Menurut Robert Lacy, Pangeran William lah yang memperkenalkan Harry kepada dunia pesta. Bahkan ikut hadir ketika Harry mengenakan kostum Nazi yang kemudian menjadi surutan dunia karena dianggap ofensif. Untuk pertama kalinya hubungan mereka benar-benar meregang. Mereka bahkan hampir tidak berbicara kepada satu sama lain. Harry tidak suka dengan kenyataan bahwa William bisa lolos begitu saja dari skandal. Tulis Robert Lacy dikutip dari Daily Mail. Selama bertahun-tahun, Harry merasa dirinya memiliki tugas sebagai orang yang disalahkan. Sementara, William selalu dibela apapun yang terjadi. Itu semua adalah fungsi seorang kakak yang harus terlihat sempurna di mata pabrik. Di samping kenyataan apakah dia benar-benar seperti itu atau tidak lanjutnya. Dan sudah menjadi tugas seorang adik untuk membuat orang-orang tertawa atau mengeluh atau merasa tidak disetujui. Dan semua kejadian yang membuat orang yang lebih tua merasa lebih unggul daripada anak yang malang dan tidak tahu apapun. Stereotip inilah yang membentuk Harry menjadi sosok seperti itu selama bertahun-tahun tambah Robert Lacy. Robert Lacy juga mengungkap detail lebih lanjut soal hubungan Harry dan William yang semakin bertambah buruk. Usai Meghan maka hadir. Bahkan pengeran Charles harus turun tangan kala itu. Harry merasa William tak sepenuhnya menerima Meghan dan mengungkapkan hal itu kepadanya. Terjadi perselisihan yang baru terselesaikan setelah Charles turun tangan dan meminta William untuk berusaha menerima ungkapnya. Lebih lanjut Robert mengungkapkan temperamen William sebenarnya yang bahkan membuat Kimela yang menikah dengan Charles pada 2005 terkaget-kaget saat melihatnya. Kimela merasa ngeri dengan ocehan-ocehan yang dilontarkan oleh William terhadap suaminya lanjut Robert Lacy. Banyak sumber yang mengatakan bahwa kedua saudara ini tidak dekat lagi. Mereka geram mendengar klaim intimidasi yang banyak keluar sebelumnya. Sebelum pertemuan di Sandringham dilakukan, kedua saudara ini membeberkan pernyataan bahwa isu keretangan hubungan di antara mereka tidaklah terjadi. Terutama isu mengenai sikap tidak baik William terhadap Harry selama ini. Meskipun ada penyangkalan yang jelas, dengan kisah palsu yang muncul di sebuah surat kabar Inggris yang berspekulasi tentang hubungan antara Duke of Sussex dan Duke of Cambridge. Bagi kalian yang sangat peduli dengan masalah kesehatan mental, penggunaan bahasa yang tidak baik hal tersebut dapat menyinggung dan berpotensi berbahaya, ujar mereka. Namun di sisi lain, Harry dan Meghan menuduh istana saling mengubah kebencian terhadap mereka dengan ekskralasi perang Windsor. Desan mengabarkan bahwa Duke dan Dasis Absasik percaya bahwa serangkaian kebocoran yang menggambarkan mereka adalah anggota kerajaan yang sulit ditangani dan bersikap bagi diva. Namun Harry menuduh William ingin mengakhiri hubungannya dengan Meghan sebelum kisah cintanya dengan Meghan dimulai. Namun pada saat kelahiran bayi Ersi, tampaknya hubungan dari antara keduanya sudah meredak. Dengan William mengatakan kebahagiaannya terhadap kelahiran Ersi. Selamat datang di masyarakat kurang tidur, ujar William. Pada bulan Juni 2019 lalu, Harry dan Meghan juga resmi mundur berpisah dari Royal Foundation, sebuah tempat amal yang dibangun bersama dengan William dan Kate. Pada bulan Oktober 2019, akhirnya Harry mengakui keretakan hubungannya dengan William dalam wawancara bersama dengan Tom Brady. Dalam wawancara yang dikontroversial tersebut, Harry ungkapkan meskipun ia dan William sedang dalam masa yang tidak baik tetapi ia tetap menyayanginya. Bagian dari peran ini dan bagian dari pekerjaan ini dan keluarga ini berada di bawah tekanan bahwa itu di bawah pasti Anda tahu hal-hal terjadi. Tapi lihat kita bersaudara, kita akan selalu menjadi saudara dan kita tentu saja berada di jalur yang berbeda saat ini. Tetapi saya akan selalu ada untuknya karena saya tahu dia akan selalu ada untuk saya. Kami tidak saling bertemu sebanyak dulu karena kami sangat sibuk. Tapi aku sangat mencintainya. Sebagai saudara Anda tahu, Anda memiliki hari yang baik, Anda memiliki hari yang buruk. Ujar pengeran Harry kala itu. Tapi untuk Meghan dari setap sampai keluarga kerajaan lainnya disebut tidak menyukai dirinya. Ada beberapa informasi terbaru mengenai apa sebenarnya pendapat para anggota setap Buckingham Palace mengenai Meghan Maggap. Yang menunjukkan awalnya para setap istana menyukai Meghan, tapi kemudian mereka mulai berubah pikiran bahwa Meghan terlalu banyak menuntut dan tidak mampu menghargai tradisi kerajaan. Meghan Maggap dan pengeran Harry mungkin sudah bebas dari ikatan kerajaan Inggris. Tapi tak berarti para penggemar mereka dari seluruh dunia berhenti begitu saja untuk mencari tahu. Detail menarik mengenai keputusan Harry dan Meghan untuk mundur dari kerajaan. Tidak sedikit orang Amerika yang mengagumi Meghan. Ia berhasil mengubah statusnya dari seorang selebriti menjadi seorang putri. Sementara orang-orang yang bekerja di istana Buckingham tampaknya tidak terlalu senang dengan masa lalu Meghan. Bahkan faktanya, staf istana mengatakan bahwa mereka tidak terlalu suka dengan hal yang membuat Meghan terlihat menarik di depan para pers. Gilauan sobisnya, kepercayaan dirinya yang terlalu besar, dan hal-hal feminis yang terkesan dipaksakan, kata Kemela Temeni melalui telegraf. Pada awalnya, anggota staf di istana Buckingham sangat menyukai Meghan karena ia tampak luar biasa. Ia memiliki pengetahuan yang luar mengenai advokasi untuk hak-hak perempuan dan memiliki cara berpikir layaknya seorang pebisnis. Tetapi, Temeni yang telah meliput keluarga kerajaan selama lebih dari satu dikade, bahkan sebelum hadirnya Meghan, mengungkapkan bahwa perasaan positif tentang Meghan tidak berlangsung lama. Temeni mengatakan bahwa anggota staf di istana Buckingham berubah pikiran tentang Meghan karena masa lalunya sebagai selebriti. Saya merasa adanya kebenturan budaya dalam artian ia berasal dari dunia selebriti yang berputar dengan cepat dan penuh dengan tuntutan. Sementara dunia kerajaan itu sangat berbeda, jauh lebih lambat, dan sangat hirarkis. Dan semoga kehidupan pasangan ini diluskan jelas jauh lebih baik.